Bahkan sedihnya lagi sebelum itu mau berangkat ke Jakarta karena orang tua nggak punya uang, motor-motor digadain mas. Maksudnya gocek-goceknya kan lewat-lewatnya kan. Licin ya? Iya. Ya mas pasti ngeliat sendirilah Febri gimana kan. Emang licin banget, pinggir lokal yang licin ya emang Febri gitu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazanun Zaidin, pemain dari Barutuaputra, posisi B kanan. Umur saya sekarang 26 tahun. Dari kecil bang, orang kata emak saya nih waktu saya lahiran nih udah langsung dibeliin sepatu sama bapak saya. Iya serius itu, serius bapak saya cerita sendiri. Pas lahir? Pas lahir ya gitu, cita-citanya emang pengen diri main bola. Iya, pas saya jebrol nih keluar, langsung dibeliin sepatu bola emang iya serius, beneran-beneran. Iya bapak saya cerita kayak gitu sama saya. Tapi masuk SSB itu SD. Jadi disuruh SSB selama bapak? Iya SSB, SD. Atau kemauan sendiri? Enggak emang kemauan sendiri. Oh kemauan sendiri SD. Teman-teman banyak kan yang ikut. Waktu TK, TK main bola juga? TK, kebetulan gak TK sendiri. Masuk SD? SD, SD. Masuk SSB ya? Iya SSB. Ceritanya agak panjang mas. Ceritain dong. Agak sedih juga. Kalau menurut saya agak sedih. Agak sedih. Jadi SD tuh masuk SSB kan SD. Nyampe SMP tuh. SMP lulus itu ditanyain sama emas saya. Mau lanjut sekolah atau main bola? Kalau lo mau main bola, jangan di sini. Udah pergi, keluar dari rumah. Lah gimana tuh? Iya mas. Nadanya kayak gitu tuh? Nadanya kalau kamu mau lanjut main bola, udah gak usah ke rumah. Pergi. Maksudnya itu bagus mas. Oh oke. Bagusnya itu pergi tuh udah ngerantau sekalian yang jauh gitu. Main bola sekalian gitu. Di kota-kota gede gitu maksudnya. Intinya ngedukung lah. Orang tua ngedukung. Kayaknya lulus SSB udah saya tekatin emang liat. Udah main bola dah. Akhirnya saya ke Jakarta lulus SMP tuh ke Jakarta saya disana. Bangnya asli mana sorry? Asli Pemalang. Pemalang Jawa Tengah. Terus ngerantau nih? Ngerantau sendiri di Jakarta. Umur berapa itu? Berarti umur lulus SMP tuh sekitar 12 tahun kayaknya. Waduh. Itu 2011. SMP lulus SMP disana. Itu bisa ke Jakarta itu udah ada panggilan atau? Enggak ada pelatih yang dari SSB tuh cari-cari link. Cari-cari link nyampe sana. Masuk di PS Urakan dulu. PS Urakan Jakarta disana 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun terus yang punya itu meninggal. Yang punya? Yang punya Urakan itu meninggal. Lainnya saya mikir balik lagi kampung. Balik lagi kampung main di PCP Pemalang di WC3 waktu itu. Terus ada temen ngajak ke Raja Wali Muda. Raja Wali Muda? Raja Wali Muda itu persiapan turnamen buat di Malaysia waktu itu. Tuan rumahnya Friends. Friends United Malaysia waktu itu. Nah disitu pelatihnya Kut Semundari. Kut Semundari Karya. Kut Semundari Karya itu megang Raja Wali Muda yang main di Malaysia itu. Setelah itu ditawarin masuk Friends waktu itu saya. Friends United? Friends United. Tapi karena umurnya gak nyampe akhirnya gak jadi. Pulang lah. Umurnya gak nyampe gimana maksudnya? Masnya umurnya itu ketuaan gitu. Oh gitu. Iya. Selisih satu tahun. Itu waktu masih seleksi itu? Gak itu waktu masih turnamen di Friends. Cuma saya kan ikut Raja Wali lawannya Friends. Setelah itu Friends mau ngambil saya ceritanya gitu. Tapi gak cukup. Ketuaan. Ketuaan setahun. Akhirnya balik lah balik. Pas balik udah gak main bola. Sempet arkam mas. Sempet arkam? Iya sempet arkam di Purwakarta. Lah di Purwakarta itu nelfon pelatih yang Raja Wali itu nelfon. Disuruh ikut ke Port Prof Serang. Oke. Port Prof Serang satu tahun juara. Habis itu masuk ke Divisi 1 kan. Ikut senior saya. Saya kabur disitu. Kenapa kabur? Di hubungin sama Kurt Semundari. Oke. Di hubungin sama Kurt Semundari. Nyong mau seleksi gak? Di Barito U21 gitu. Kalau mau kesini. Ke Yonsikon. Jakarta. Tapi ikut. Saya masih di Serang ini ikut gitu. Yaudah terserah lu mau pilih situ apa sana gitu. Iya mas. Akhirnya saya mikir-mikir. Telepon orang tua. Telepon pelatih. Senior-senior gimana ini ya. Soalnya kan di Serang ini udah profesional ikutnya. Divisi 1 dulu. Divisi 1. Disitu. Saya mikir mas. Waduh gimana ya. Udah lah. Saya cabut aja. Subuh-subuh saya cabut dari mes. Kabur gak bilang. Serius. Subuh-subuh saya kabur. Ke. Enuh. Sereng-seng sawah waktu itu di Yonsikon tuh. Disitu seleksi abis itu. Dicarin sama pelatihnya Serang. Sama manajernya. Kemana ini nyong gitu. Akhirnya cerita. Maaf saya butuh jam terbang. Saya ikut. U21 Barito gitu. Yaudah akhirnya. Dijinin akhirnya. Lolos nyampe sekarang. Tapi profesional pertama 2016. 2016. Profesional pertama. Sebelumnya itu main di U21 sama Prapon. Oke. Sampai akhirnya disini ya. Berarti di Barito udah berapa tahun? Udah berarti udah 7 tahun. 2015. Dari 2015. Oh. Taman juga ya. Dari 2015. Nomor sedinya itu waktu di Jakarta mas. Saya kan. Merantau kan. Sendiri mas. Bapak kerja di Jakarta sih. Cuma kadang bolak-balik. Agak jauh juga sama kerjaan bapak. Mesnya. Di Condet dulu saya. Condet itu kadang kayak senioritas gitu mas. Kita ambil lauk itu. Kalau makan mau makan itu ambil lauk. Kita harus ngambil dulu ke rumah bosnya. Jalan kaki. Mau hujan mau panas. Tetap saya yang nyuruh. Soalnya saya baru kan. Disitu. Terus. Kayak gak punya uang gitu. Kalau gak ada makan. Kita ngutang ke warung gitu. Tidur kadang. Kalau pas hujan gede. Banjir. Soalnya bawahnya kali ciliwung kan. Oh iya benar. Itu. Itu kadang. Ada sedihnya gitu. Makan. Ya makan seadanya. Kadang sempat gak makan mas. Kadang ngutang ke warung sebelah. Teh. Ngutang miah. Ngutang apa gitu. Ngopi. Ngutang riniso. Kadang kalau mau nyuci. Soalnya kan. Ya orang tua kurang mampu juga di rumah gitu. Itu abang alami selama berapa lama? Itu dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Lumayan ya. Iya mas. Lumayan. Tapi ya alhamdulillah disitu banyak kenalan gitu. Sampai sekarang. Bahkan sedihnya lagi sebelum itu. Mau berangkat ke Jakarta. Karena orang tua gak punya uang. Motor-motor digadain mas. Motor-motor yang buat emak saya kerja itu digadain buat saya pergi ke Jakarta gitu. Waduh. Iya makanya kadang ikat gitu sedih. Kasian gitu. Kalau momen bangga. Yang pasti waktu kontrak profesional pertama 2017 itu. Barito. Iya barito. Udah mulai bisa ngasih orang tua gitu. Dari gaji itu bisa disisihin. Dari situ udah bisa mulai ngebantulah paling gak. Terus sama 2018 walaupun cuma seleksi. Timnas kan waktu itu. Jamannya Luis Mila. Sian Game. Dipanggil. Ikut. Masuk tim. Cuma belum dikasih main aja gitu. Itu maksudnya. Kayak ngerasa bisa ngebanggilin orang tua lah dari situ gitu. Itu bangga banget loh ya. Iya bangga banget. Gak nyangka juga mas dari ribuan pemain bola kan. Iya bener. Kita dipanggil kan rasanya gimana gitu. Yang paling deket ya ini bang Adit. Bang Adit. Bang Adit itu dari dulu kan. Kamar juga ya? Iya sekarang. Bang Adit, Bang Pora juga yang lama-lama kan. Kocakan di kamar itu yang paling kocak ngapain bang Adit itu? Ya kalau telepon dia. Teleponan sama keluarga? Sama ayah, sama istrinya, sama anaknya kan. Kalau ngomong nyeblak banget itu. Kita kadang ketawa-ketawa sendiri. Ngomongnya asal nyeplos gitu. Kalau main sama teman-teman juga. Kadang kalau lagi ngopi gitu kan. Dia yang paling rame. Ngobrolnya iya mas. Apa aja diomongin. Kacau dia itu. Waduh parah. Ya kalau menurut saya Febri sih. Febri hari adi. Febri hari adi. Kenapa itu? Ya emang cepat kan dia. Cepat baru pinter juga. Maksudnya gocek-goceknya kan lewat-lewatnya kan pinter. Ya mas pasti ngeliat sendirilah Febri gimana kan. Emang licin banget. Minggar lokal yang licin ya emang Febri gitu. Kalau asing ya waktu itu Odem Wingi. Siapa? Odem Wingi, Peter. Saya ingat banget itu 2018 itu. Saya main back kanan dia back sayap kiri kan. Emang di patah pinggang saya mas. Iya serius dua kali itu. Gak gocek kanan gocek kiri. Udah emang kakinya cepat banget. Serius emang. Itu aku lihat kadang kan. Aku simpen videonya kan. Kenangan-kenangan kan. Main Liga Inggris kan. Karena aku lihat. Buset ini orang. Bisa cepat banget gitu mas. Baru gocek gini. Saya udah balik langsung gitu. Itu kacau itu. Cepat banget ya emang. Parah ya. Iya patah gimana. Serius ya emang. Dari kecil emang punya. Saya kan suka MU. Oh MU banget nih. Dulu ya mancunian. Gimana sekarang MU mas? Ya masih kayak ginilah. Kadang masuk angin. Kadang bagus. Dulu itu Ferdinand. Ferdinand. Dulu kan saya stopper. Sebelum back on time main saya stopper. Ferdinand dulu. Kalau sekarang ya ini. Apa? Luxo. Luxo. Kalau sekarang. Ferdinand kan udah pensiun kan. Kalau yang lain. Gak terlalu sih mas. Gak terlalu ya. Yang paling gila ya ini doang. Apa aja. Ada momen konyol. Momen konyol. Sama mas gak berdua. Yang paling. Ini rese banget nih. Ya. Kadang kentut mas. Kentut sembarangan itu gimana. Kacau dia. Kentut sembarangan itu gimana. Iya. Kadang waktu itu pernah. Gimana ya kita. Temen mau ngomongin kan. Lagi. Makan mas di warung. Ada. Sebelah kan orang lagi makan juga ya. Kita udah selesai makan. Ngobrol-ngobrol. Dia bilang. Aduh pengen kentutin. Dikeluarin mas. Nampai bunyi. Kan sebelah ada orang makan ya. Kita temen-temen pada malu lari semua mas. Pada ngejauhin gitu. Kan konyol itu. Kacau. Bang. Jaga apa bang gitu. Mau keluar dulu kek. Jangan disini dulu. Kan orang lagi makan itu. Kedengeran mas. Kenceng. Siapanya. Yang dikentutin gimana. Biasa aja. Yang dikentutin ya gimana orang gak kenal mas. Diam doang udah paling nahan gini. Barah juga ya. Iya kacau. Dianya mah santai doang. Iya mas kacau. Ya yang paling utamanya itu niat dulu mas. Niat dulu. Yang pertama niat. Terus berani ngerantau. Berani ngerantau. Niat berani ngerantau. Kalo kita cuma. Di sekitaran kampung aja. Gak bakal keliatan. Iya beneran. Pengalaman pribadi saya juga kan gitu. Maksudnya berani ngerantau. Niat. Dan. Apa. Jangan cepat puas gitu aja. Oke. Nah kalo misalkan udah nyampe profesional nih. Apa sih yang harus dipertahankan. Kayak gimana sih. Biar tetep bertahan. Di. Apa. Di profesional. Ya itu. Jangan cepat puas. Yang penting kita udah di profesional. Jangan cepat puas. Terus apa. Kayak misalkan. Lifestyle juga sih mas penting. Kayak kita pemain profesional. Lifestyle nya harus bagus. Kayak makan gitu. Jaga. Jaga pola hidup kita gitu. Disiplin. Bener. Terus ya. Kayak pemain-pemain muda sih. Harusnya. Sering-sering nambah. Porsi latihan sendiri. Oke. Itu sih yang penting. Oke sip. Kalo gitu mas. Halo. Terima kasih. Sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Tianto Indonesia. Mantap. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax